Brie Seeley tadinya adalah seorang konsultan di kota New York. Begitu kota tersebut menjadi epicentrum pandemi pada awal 2020, tadinya ia ingin bertahan di sana. Tapi lama-kelamaan, Saat itulah ia mendapat informasi soal Tulsa Remote, sebuah program yang menawarkan insentif 10 ribu dolar untuk pindah ke Tulsa, negara bagian Oklahoma. Orang tak harus mencari kerja karena bisa melanjutkan pekerjaan mengingat seluruh kegiatan dilakukan dari rumah saja secara virtual. Ia pun mendaftar mengisi segala proses aplikasi, diterima dan pindah ke Tulsa dalam waktu beberapa bulan saja. Selama berpuluh-puluh tahun, kota seperti New York menjadi daya tarik tersendiri bagi para profesional, membuat mereka meninggalkan kampung halaman untuk mengejar impian sesuai karir masing-masing. Tapi dengan adanya pandemi, yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak kota lebih kecil di Amerika Serikat menawarkan insentif untuk mendatangkan penduduk baru. Make My Move adalah mimbar daring yang menampilkan sejumlah insentif ini, termasuk paket insentif 20 ribu dolar untuk pindah ke Morgantown, West Virginia, keringanan pajak 10 ribu dolar untuk pindah ke Bloomfield, Iowa, dan bantuan sewa apartemen 5 ribu dolar untuk relokasi ke Topeka, Kansas. Sementara itu, Jersey City, negara bagian New Jersey, menggelar festival mural guna membuat kota ini lebih menarik bagi kalangan profesional dan kreatif. Penelitian oleh Cleveland Federal Reserve menemukan New York bersama San Francisco, California mengalami pengurangan jumlah penduduk secara signifikan selama pandemi. Tapi umumnya berkurangnya warga di berbagai kota di Amerika Serikat lebih disebabkan terhentinya urbanisasi ke kota-kota besar. Penelitian baru terpisah oleh layanan Property Reddit menemukan ada sejumlah kota yang boleh disebut sebagai kota favorit untuk relokasi akibat pandemi. Di antaranya ada Austin, negara bagian Texas, lalu Atlanta, negara bagian Georgia, Phoenix, Arizona, dan juga Sacramento di California. Ada berbagai faktor yang membuatnya kota favorit. Di antaranya adalah biaya hidup yang relatif terjangkau, luasnya rumah yang bisa dibeli, dan juga suhu udara yang relatif stabil hangat sepanjang tahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.